Intro Sakirman dan Siswondo Parman adalah abang beradik yang berasal dari keluarga Mangku Negaraan. Ayah mereka bernama Komori Harjo adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil di sekitar Wonosobo. Mereka dibesarkan oleh keluarga yang cukup berada. Perbedaan usia mereka 7 tahun. Sakirman lahir tahun 1911 dan S. Parman lahir tahun 1918. Orang tua mereka cukup perhatian dalam bidang pendidikan sehingga mereka disekolahkan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Jika Sakirman lebih tertarik dalam bidang teknik sehingga dia bersekolah di ITB dan lulus bergelar insinyur. Beda dengan Siswondo Parman, dia memilih untuk sekolah kedokteran di Yogyakarta. Akan tetapi impian S. Parman untuk menjadi seorang dokter tidak terwujud. Karena masa itu Jepang menjajah Indonesia dan dia pun bekerja untuk polisi militer Kompitai Jepang. Setelah kemerdekaan di tahun 1945, jalur hidup yang ditempuh mereka bertolak belakang. S. Parman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Cikal Bakal, Tentara Nasional Indonesia. Dan dia diangkat menjadi kepala staf polisi militer di Yogyakarta. Empat tahun kemudian, dia dipromosikan menjadi mayor. Di saat itu, S. Parman ikut menggagalkan pemberontakan APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. 8 tahun kemudian, di tahun 1951, S. Parman menjadi komandan polisi militer di Jakarta. Sedangkan kakaknya Insinyur Sakirman bergabung dengan Organisasi Kerakan Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Amir Syarifuddin. Sakirman juga menjadi pemimpin Laskar Rakyat di Jawa Tengah. Di saat Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, Sakirman bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat. Di tahun 1948, Sakirman ikut dalam pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan tersebut gagal dan Sakirman ditahan. Kejadian itu berimbas pada S. Parman. S. Parman juga dicurigai terlibat dalam pemberontakan tersebut. Pada saat ditahan, S. Parman masih berpangkat mayor. Namun, ternyata S. Parman tidak ada sama sekali kaitannya dengan kegiatan-kegiatan abangnya Sakirman. Malahan S. Parman adalah orang yang terdepan menentang paham komunis saat itu. S. Parman kemudian dibebaskan dan kembali bekerja di kepolisian militer. Setelah peristiwa Madiun berlalu, beberapa tokoh PKI seperti Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sudisman berusaha membangun lagi PKI yang lagi hancur. Di tangan Aidit, PKI berkembang besar dan di tahun 1955, PKI menjadi partai terbesar keempat di Indonesia. Di tahun 1960-an, Sakirman sudah menjadi politbiro PKI dan di tahun itu pula adiknya S. Parman berpangkat mayor jenderal. Posisi S. Parman saat itu sebagai asisten mempangat bagian intelijen di bawah komando Lieutenant General Ahmad Yani. Sebelum merebaknya isu Dewan Jenderal, Sakirman dan S. Parman sudah mengetahui berita tersebut. Hubungan Sakirman dan adiknya S. Parman sebagai saudara sangat dekat dan hangat, walaupun secara politik dan ideologi saling berbeda tajam. Para petinggi PKI sudah lama mengetahui hal tersebut. Makanya tidak heran semua info-info mengenai PKI selalu cepat terdengar di Angkatan Darat. Pada saat isu Dewan Jenderal digaungkan, para petinggi PKI lainnya sengaja tidak melibatkan insinyur Sakirman dalam rapat-rapat penting PKI. Sakirman tidak menyangka sama sekali adiknya adalah daftar jenderal yang akan diculik. Demikian juga S. Parman tidak menyangka kalau dia adalah target penculikan di malam 30 September. Setelah terjadi penculikan para jenderal pada malam 30 September 1965, pemerintah saat itu mengumumkan untuk menumpas PKI, menangkap seluruh pemimpin-pemimpin PKI termasuk insinyur Sakirman. Insinyur Sakirman termasuk salah satu orang yang melarikan diri. Sakirman melarikan diri ke daerah Bali ke rumah salah satu adiknya di Denpasar. Tepat November 1965, tempat pelarian insinyur Sakirman diketahui oleh para tentara dan langsung mengeksekusinya saat Sakirman melarikan diri. Keluarga Akromodi Harjo menyikapi hal tersebut dengan penuh kebesaran jiwa karena dua putra terbaik mereka tewas secara tragis. Salah seorang anggota keluarga mengatakan Sakirman tidak ada niat untuk mencelakai S. Parman. Pihak keluarga menyadari banyak keputusan politik PKI yang sangat tertutup, bahkan cenderung dirahasiakan. Sekalipun Sakirman berada di posisi strategis di PKI, namun keputusan PKI tersentral pada figur DN Aidit. Keluarga Akromodi Harjo mengatakan bahwa dua putra terbaik mereka adalah sama-sama korban dari politik. Politik memang kejam, politik bisa menghancurkan hubungan kekeluargaan.